Pemerintah Kota Propulinggo Tentang bagaimana mempromong proteksi dan juga memberikan perlindungan kepada warga kota Propulinggo yang berkebutuhan khusus atau kaum disabilitas di Propulinggo Dan ini memang merupakan salah satu terobosan yang luar biasa yang sedang dilakukan di pemerintah kota Propulinggo Sukses buat pemerintah kota Salah satu Raperda Non-APBD 2022 yang ditetapkan tentang hak-hak penyandang disabilitas Propulinggo CB News Indonesia Sidang paripurna di gedung DPRD Kota Propulinggo antara eksekutif dan legislatif Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Propulinggo Abdul Mujib Agenda sidang menetapkan Raperda Non-APBD tahun 2022 dan Raperda APBD tahun 2023 Yang tak kalah penting, ditetapkannya Raperda Non-APBD salah satunya Raperda perlindungan atas hak-hak kaum penyandang disabilitas yang ada di Kota Propulinggo Menurut Heru anggota DPRD Kota Propulinggo dari fraksi Demokrat Meminta kepada pemerintah agar Raperda disabilitas segera terrealisasi menjadi perda Kaum disabilitas merupakan tanggung jawab kita bersama Agar para kaum penyandang tidak merasa terkucil Dengan harapan agar mereka ikut berperan serta membangun negeri ini Khususnya Kota Propulinggo Jelas Heru Untuk selanjutnya kita ikuti hasil wawancara CB News Indonesia Dan juga hasil pesan suara lewat WhatsApp Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari Kota Propulinggo Jawa Timur Alhamdulillah kabar baik Pak Lewis Jadi begini Salah satu Raperda inisiatif dari DPRD Kemarin yang sudah kita sahkan secara bersama-sama Yaitu berkaitan dengan Raperda penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah Nah Raperda ini kita anggap penting dan urgen sekali Dengan maksud dan tujuan Salah satu ini adalah memwujudkan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia Serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara Dan yang berikutnya adalah memastikan pelaksanaan upaya penghormatan Dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri Serta mendaya gunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya Untuk menikmati berperan serta berkontribusi secara optimal Aman dan luasa dan bermantabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat Itu salah satunya keinginan kita Sehingga ini kita anggap bahwa Raperda ini sangat penting keberadaannya Untuk menyemaratakan semua penduduk masyarakat yang ada di kota Purpulinggal Terutama kaum disabilitas Terima kasih Pak Alhamdulillah sehat Pak, agenda kegiatan Paripurna hari ini tadi seperti apa tadi Pak? Hari ini Paripurna ada dua penetapan Satu terkait dengan Raperda non-APBD Ada empat Raperda dan satunya Raperda-APBD tahun 2023 Ada dua ya? Iya, ada dua agenda Oke, punya harapan sedikit Pak terkait Raperda yang diputuskan hari ini? Tentunya Raperda itu kan untuk kebaikan masyarakat Yang Raperda non-APBD ada Raperda pengelangkauan daerah Raperda tentang perlindungan disabilitas Raperda ketua informasi publik Dan juga satu Raperda tadi tentang Disabilitas tadi? Disabilitas ada tiga Maaf, Raperda tentang perubahan retribusi daerah Oh, retribusi daerah Iya Harapannya sedikit? Iya, harapannya tentunya Raperda-Raperda itu kan ditetapkan untuk dilaksanakan Dan diterapkan pada masyarakat Dan tentunya ada yang bisa dirasakan masyarakat Dan juga tadi yang tentunya seperti yang perlindungan disabilitas itu kan suatu kemajuan yang luar biasa Bahwa disabilitas dirindungi halnya dan juga diperhatikan oleh pemerintah kota publik Jadi perhatian khusus ya Pak ya? Iya Terakhir dengan Pak Saulo? Dengan herois hati dari Ketua Pansus 2 Oke, terima kasih Pak Selamat pagi Selamat pagi, Pak Ketua Selamat pagi, baik-baik Baik ya, sehat Pak ya Pak bisa kegiatan agenda paripurna hari ini? Ya jadi paripurna hari ini ada dua agenda Yang pertama penetapan terkait dengan Raperda non-ABBD Tahun 2022 masa sidang pertama di tahun 2022 Kemudian yang kedua penetapan anggaran 2023 Raperda, APBD tahun 2023 Alhamdulillah tadi terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dan lancar Sesuai harapannya Harapannya sedikit Pak tentang Raperda hari ini Jadi APBD di tahun 2023 Kami berharap dengan draft atau dengan yang sudah disepakati Kedepan bisa lebih baik lagi Dan kami selama mengikuti pembahasan Alhamdulillah Insya Allah di tahun 2023 nanti Ini akan lebih baik dari tahun 2022 Baik, terima kasih Pak Pembahasan Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax